Intro Rekan-rekan media yang sudah hadir pada sore hari ini Terima kasih atas kehadirannya Dalam rangka press con Kasus yang kami tangani dari tim Bapak Udianto & Partner Dimana saya sudah menghadirkan para korban disini Dan juga salah satu korban sudah saya hadirkan disini Dan disini untuk terbukatnya adalah Anak dari artis senior berinisial ND Nanti untuk lebih lengkapnya Silahkan kepada Bapak Udianto dan juga para korban Untuk menjelaskan kronologinya seperti apa Terima kasih Ya baik mungkin pembukanya adalah Saya mungkin sampaikan dulu ya Atas belakang kami Sebagai teman-temannya untuk membantu Bagaimana supaya uang yang sudah diinvestasikan kepada Apa Oli dan Ini bisa kembali Maka Kita gak usah Tau menawar Yuk siap lah gitu ya Itu yang kami perlu sampaikan bahwa Murni kita belain Ibu Agustin Dan kawan-kawannya Tanpa dapat belain apapun Yang pasti adalah bahwa pekarin jadi penting Untuk menjadi atensi pemerintah Terutama pihak polisian bahwa Adanya suatu Tipu gelap Dugaan tipu gelap Dan pemalaman suara-suara dengan cara sistematis Sangat rapih Ya sangat Terstruktur Dimana Para korban itu menjadi yakin Untuk memberikan uangnya Karena Setelah uang itu diserahkan kepada Oli Maka Oli itu Memberikan SK pengangkatan CPNS Lengkap dengan NIP Nomor hidup pegawai Dan TMT Artinya tanggal mulai Melakukan kerjaan Disitu jelas Disebutkan golongannya Jabatannya Termasuk di bagian apa ya Nah Itu yang membuat kami Bilang bahwa Oli Dan Raph Ini sinting gitu ya Karena berani Berani Membuat surat bodong Ya dengan lambang gabi di atasnya Dan KOP BKN Badan Pemerintah Nasional Dengan tantangan dari Kepala BKN Nah Itu sebaik membuka ya Bahwa Kami Saat buat laporan di Pol Dan betul jaya Kami minta kepada pihak polisi Untuk tolong ini menjadi perhatian Ya Karena hampir jarang Ya Seorang yang juga melakukan penipuan Itu berani menggunakan Lambang gabi Benda dan kopi surat BKN Jadi kalau ini dibiarkan Kami khawatir ya Si pelaku Mungkin kedepannya bisa pakai Lambang KSP kali ya Atau staff presiden ya Untuk bikin Apa namanya Penipuan Penipuan ya Nah Artinya bahwa Oli Dalam kerja itu sangat rapi Pada saat menyerahkan SK Dia pilih tempat yang Representatif Ya Yaitu Benung Bicikara Dia Punya tim Ya Punya tim yang berpakaian batik Seperti itu Tapi tanpa Menggunakan Nemtek Nah Sebagian dari Korban Itu bertanya Ya Kok bisa Gitu ya Kok bisa Ada suatu aja resmi Penyerahan SK nya Bukan di kantor BKN Gitu ya Tapi Minjam sebuah tempat Dan Petugas nya Atau pegawai BKN nya Tidak menggunakan Nemtek Gitu ya Tapi kemudian Ketakutan itu Oleh mereka Diabaikan Karena buat mereka Yang berhenti adalah Bagaimana bisa Dikirim sebagai PNS Begitu Nah Karena Bu Agustin Gak bisa lama-lama Disini Karena kondisi Sakit ya Mungkin Bu Agustin adalah Korban pertama Yang merupakan Guru SMA nya Oli Ya Mungkin ini bisa jelasin Bu Kenapa kemudian Oli melakukan Itu pada Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus terang Oli adalah Mantan murid saya Waktu di SMA Setelah dia lulus dari SMA Saya sudah lama tidak bertemu Dan kira-kira Baru di tahun Dia lulus kurang lebih Antara tahun 2009 Kemudian Saya baru dihubungi lagi Pada tahun 2019 2019 Akhir Ya Menelepon saya Singkat cerita Malam hari Dia cat saya Menawarkan Untuk CPNS Ini bukti cat Bukti cat yang disampaikan Oli ke saya Jadi intinya dia menawarkan kepada saya Ada yang mau masuk CPNS Tidak Saya Langsung spontan berjawab Ada anak saya Anak kebetulan Anak saya juga baru lulus Di tahun 2018 Nah saya tanya Dia Dia menyampaikan bahwa Dia sudah Melakukan ini Empat tahun Sudah empat tahun Bukti masukin orang Jadi ini adalah tahun kelima Itulah yang membuat saya Percaya Ya Kemudian Yang membuat saya yakin juga Karena Merasa dia adalah Murid saya Tidak mungkin lah Seorang murid Akan menipu Seorang guru Awalnya Saya sekarang Sudah bersyukur Bahkan dia menyampaikan kepada saya Saya mungkin adalah murid Yang peduli Yang masih care kepada gurunya Ya setelah sukses Tidak seperti Murid-murid yang lain Yang tidak peduli sama gurunya Setelah dia sukses Itulah yang menjadi Yang memotivasi saya Dia mengimini-imini seperti itu Seolah dia mau Membalas budinya kepada saya Gitu Kemudian Setelah itu Dia menawarkan juga Ya setelah Anak saya Bergabung Bergabung Kemudian Karena ada Di Beralih ke tahun 2020 Dia menawarkan Nah bu Ada ini calon CPNS Prestasi pengganti Menggantikan orang yang meninggal Karena covid Sakit dan sebagainya Bahkan ada juga yang mungkin Pada saat itu Di surat Menghubungan narkobanya Adalah Terindikasi Nah Disitulah Mulai Akhirnya dia menawarkan Bu Tawarkan kepada keluarga ibu Mumpung saya masih bisa bantu Dengan nominal Ya bercer Itu awal-awal nominalnya adalah Antara 25 sampai 30 Juta rupiah Awalnya Jadi Saya karena saking percayanya Dengan Olip tadi Akhirnya saya membawa keluarga saya sendiri Anak saya Keponakan saya Sepupu saya Keponakan dari suami saya Jumlahnya kurang lebih 16 orang Ya Jadi Seperti itu Dan Olip juga menjanjikan Dia selalu Apa namanya Memberi Supaya kita percaya sama dia Dia bahkan Menyampaikan bahwa Bu saya baru beli rumah baru Yang ditempatin sebagai kantor Yang di Kemang 5 Dia bilang bahwa itu baru 40 miliar Bahkan itu juga bukan kepada saya Serta disampaikan Kepada orang lain juga disampaikan Sehingga Kayaknya Mungkin udah Punya niatan gitu ya Supaya orang percaya Oh Jadi orang tuh Mau aja ikut gitu Saya lah hanya sekitar 50 juta Dia bangun rumahnya aja 40 M Seperti itu Dan juga dia Sering menyampaikan kepada saya Bahwa dia banyak kenal orang Pejabat-pejabat Makan dia bilang Bu saya sekarang Sudah menjadi direktur Utama di KJB Brau Batubara Dimana notabene Di Batubara itu adalah Isinya pejabat Ya salah satunya Disampaikan Seperti itu Yang menjadi Menjadikan saya Jadi ibaratnya Percaya Lebih percaya Lebih yakin Seperti itu Mungkin yang bisa saya sampaikan Mungkin Bu Selain itu Pada saat Itu Sampai akhirnya Itu Ibu Bisa dibilang Berapa hari sih Mulai Itu Apakah langsung percaya Pada saat itu Atau Prosesnya berapa hari mungkin Sampai akhirnya Menyerahkan uang Sampai akhirnya Ibu menduga Kalau Ini ada juga Kemicuan itu Prosesnya berawal Dari 2019 Anak saya sendiri Dan kemudian Yang 2020 Itu bawa keluarga saya Bawa keunakan Dan sebagainya Itu proses memang lama Mas Karena memang CPNS di tahun 2019 Yang normal saja Mereka baru terima SK Di bulan Februari 2021 Dikarenakan memang Pandemi COVID Ya Nah itu Alasannya seperti itu Jadi kita menunggu saja With NC Kita menunggu Oh ada informasi ini Yaudah ada informasi ini Dan sebagainya Kita menunggu Karena memang Pada saat itu Kan di DKI Dan di PPKM kan Ada lockdown pada saat itu Jadi kita menunggu Nah Akhirnya Saya tidak percaya Yaitu Di akhir-akhir Di bulan Agustus Agustus awal Tahun ini Ya Sebelumnya Saya sudah menanyakan terus Melalui chat Melalui telepon Dan di Di pertengahan Juli Oliq tersebut Sudah tidak bisa saya hubungi Sudah tidak menerima telepon Sudah tidak membalas chat Karena selalu Saya menyampaikan Menanyakan Ini bagaimana Kelanjutan CPNS ini Ada atau tidak Tolong Kita jujur Jujur saja sama ibu Saya bilang di petang Dia menyatakan Ada bu Dia selalu mengatakan Ada bu Buat apa saya mati-matinya Kalau tidak ada Ini ada CPNS ini ada Ibu mau taruh-taruhan apa Kata dia Kalau sampai CPNS ini Memang ada Maaf neng Saya ini orang muslim Saya tidak ada Taruh-taruhan itu Menurut saja Tapi tidak benar Kalau memang CPNS ini Terbukti Ibu sujud syukur Kalau ibu ada rezeki Ibu santunin anak yatim Saya sampai Jadi intinya Dia menantang Bahwa ini tetap ada Nah pada akhirnya Di juri Sini-sini kok Mundur-mundur lagi Oke Dia bilang Di DKI lagi PPKM Lockdown Tidak boleh ada Ke BKD Nah dia pergilah Menurut yang CPNS di daerah Bekasi Nah di daerah Bekasi Itulah Allah bukakan Terungkap semua Bahwa sebenarnya Ini ada kebohongan Karena terserah Di tiap sholat saya Saya selalu minta Pada Allah Kalau memang ini benar Disegerahkan Kalau memang tidak Tolong Buktikan kepada kita Perkhidmatan Kekuasaan Allah Mengijabah doa kita Akhirnya Ini Ini adalah Ini adalah orang yang Bernama Pak Budi Mengaku bernama Pak Budi Yang memberikan Surat Pengantar Kepada CPNS Di Bekasi Untuk melaporkan diri Ke Dinas Pemadang Kebakaran Ini Orangnya Itu orang Nah Jadi nanti Saya cekalan Ini dia Ini KTP-nya Ini orang Lebih lengkapnya Nah Bisa saya Ada rekaman ini Ada gambarnya tersebut Nah Ternyata Dia adalah Orang Suruhan Dari Sore Nama saya Eki Saya Diminta oleh Mbak Owi Untuk menjadi Orang bernama Budi Yang bekerja Di BKD Saya Tidak mengerti Bapak Kalan ini Dikarenakan Hanya disuruh Untuk melakukan Hal ini Dengan alasan Tidak ada Sangkut paut Dengan penipuan Namun ternyata Telah terjadi Indikasi penipuan Terhadap Beberapa Rekan Yang pada saat Kita ada di BKD Demikian Pernyataan saya Ini beliau yang Di KTP ini Ya betul Ini adalah Pencapaan Pengakuan Beliau Karena pada saat itu Ada CPNS Yang suaminya Kebetulan Angkatan Yang curiga Dan akhirnya Menginterrogasi dia Akhirnya inilah pengakuan ini Setelah pengakuan ini Di share di grup Ya Semenjak saat itu Olivia Sudah tidak bisa Berdeming lagi Dan sudah tidak memberikan informasi apapun Los kontak Putus kontak semua Jadi dia Ya ibaratnya Sudah ketahuan lah Busuknya ya Ibaratnya ya Kebohongannya sudah terbuka Terbuka Gitu ya Jadi dia tidak bisa Alasan apapun Karena selama ini Dia selalu Alasan Oh ini Lagi ngurus Ini Lagi ngurus Ini Banyak sekali Alasannya Tapi setelah Ditayangkannya ini Di share di grup Semua orang tahu Dan disitu ada dia Dia tidak bisa Berbicara apapun Dan sejak saat itulah Dia tidak pernah Nongol Dan sebagainya Tidak pernah kelihatan lagi Tidak bisa Ditelepon Tidak bisa Dicat Ya Saya Kayak Menghilang di tulang bumi Nah Oleh karena itu Sebenarnya saya Dari bulan Juli Dari Juli Akhir Juni Juli Agustus Sudah berupaya Minta Dengan baik-baik Kepada Olivia Tolong Ayo Kalau ada permasalahan Kita duduk bareng Selesaikan secara kekeluargaan Sudah kita launi Semua Bahkan dia Janji-janji Ya bu Besok Tapi tidak pernah terjun Sampai akhirnya Kami pun mendatangi Ke rumah orang tuanya Ya kan Biar bagaimanapun Olivia punya keluarga Dan kebetulan Saya juga kenal Dengan orang tuanya Ya Jadi saya datang ke sana Saya ngomong baik-baik Saya sampaikan Kebetulan Ibu-ibunya Tidak ada di tempat Saya sampaikan Kepada kakak ibunya Yang ada di tempat Tersebut Saya sampaikan Bahwa Ya peristiwa ini lah Bahwa Olif ini Ya Merkrut CPNS Sebanyak itu Dan sebagainya Akhirnya Dia Yang kedatangan kami Yang keempat Yang ketiga Ya Saya dapat informasi Dunia tidak ada di rumah Tapi ada di Cikini Saya memberanikan diri Kesana Ya Bersama juga Pak Karno Dan tim yang lain Saya berangkat Segini Saya temui Kebetulan ketemu Dengan Bunia Jadi baru saat itulah Saya bisa bicara Dengan Bunia Tetap muka langsung Saya sampaikan Maaf Bunia Bukan maksud saya Tidak sopan Menjaga Bunia Lagi ada di sini Karena saya sudah Tiga kali ke rumah ibu Tidak bisa bertemu dengan ibu Saya sampaikan Tujuan saya Adalini Sekali lagi Saya sampaikan Bahwa Olivia Sudah merebut CPNS kurang lebih Pada saat ini Tidak ratusan orang Dengan nominal Saya sampaikan Kalau kita ratar Rata saja Kalau seandainya 50 51 orang Kalau dikali 300 Sudah 15 M Itu saya pun Yang mungkin Masih bisa lebih Karena banyak juga Yang saya tidak tahu Gitu Karena langsung Membayar nominalnya Jadi saya sampaikan Baik-baik Terus Bunianya menjawab Budi Bin Maaf Saya Olive Olive itu Sudah menikah Jadi bukan menjadi Tanggung jawab Saya lagi Itu jawaban dari Ibu Mia Dan itu Terus Saya sampaikan juga Iya bu Saya tidak minta Tanggung jawab Ibu Saya cuma minta Ibu menjembatani kami Karena kami sudah Menjalan buntu Menghubungi OI tidak bisa Telepon tidak bisa Car tidak bisa Akhirnya saya minta Ibu menjembatani kami Untuk menyelesaikan Ayo duduk bareng Kita selesaikan Secara kekeluargaan Saya pengen endingnya Awalnya baik Akhirnya juga baik Supaya tidak Memutus Silah-tirahim kita Dan Ibu Mia Jadi Karena dia tidak Satu rumah dengan saya Saya akan coba telpon Nanti saya hubungi Iya bu Intinya saya minta Supaya karena Ulipia sudah janji Besok Akan Kami diundang ke rumah Ibu Mia Pukul 7 malam Untuk menyelesaikan Segala masalah ini Saya mohon Ini saya mohon Bu Mia juga sebagai saksi Hadir di sana Pengacaranya Ibu Mia Pak Ernest namanya Akhirnya saya telpon Sama dia Beliau Saya sampaikan Maksud tujuan kami Sini adalah diundang Dan segala macam Saya sampaikan juga Apa yang saya sudah Sampaikan ke Bu Mia Saya sampaikan ke Penacara itu Terus dia bilang Ya bu Nanti saya coba Cari solusinya Saya akan bicarakan Dengan olipnya Tapi sampai saat ini Tidak pernah ada Hasil Saya sudah beberapa kali Cat Tidak Cuma dibaca Tidak ada balasan Tidak ada penyelesaian Akhirnya Kami menempuh jalan buntu Dan kami minta tolong Pak Oli Dan tim Untuk menyelesaikan Masalah kami Karena sekali lagi Ini uang orang Rakyat kecil Ya Saya miris sekali Miris sekali Orang untuk Mengikuti problem ini Ada yang bilang Ya Allah Sampai menggadaikan Motornya Kendaraannya Sampai pada Menjual sapi Dan sebagainya Apalagi di era pandemi Ini uang segitu Yang luar biasa Dan yang paling Menyakiti hati saya Oi melukai hati saya Sebagai seorang gurunya Yang sudah tulus ikhlas Tapi apa balasannya Saya cuma minta Oi Ayo nak Bertanggung jawab Selesaikan permasalahan ini semua Selesaikan Ini menjadi tanggung jawab Dunia dan akhirat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya jadi saya sampaikan bahwa Bu Agustin Sudah pulih sakit ya Binjalnya penat Tapi saya tolong Bu Agustin Tolong sempetin lu ya Sejam sepuluh jam Masak selamat Kemari ya Supaya Publik tahu Yang warga tahu Ya Siapa Bu Agustin Siapa Oli Ya Artinya bahwa Perbuatan Oli Itu Itu Putsi Pada Bu Agustin Saya rasa Tidak pantas Ya Wajar Nah Saya akan Ya Tapi tidak ada Tandapan Sekali Sehingga Pak Haji Wutiman Ya sebagai senior Ya Di apa namanya Di kantor saya Bilang Bang Odi Sebelum Bang Odi Apar kolisi Saya cepat dulu deh Datangi Katanya Raf Silah Itu ya Di Nujil nafas Ya Mungkin Pak Haji Bisa jelas Pak Haji Baik Beberapa pejabat Yang atas itu Berkumpul Membahas Masalah tanggung jawab Daripada Rapi ini Bagaimana Karena ini Merugikan oleh Orang banyak Untuk itu Bahwa Rapi Menjawab Isi dari jawaban itu Bahwa dia akan Membicarakan Masalah ini Dengan istrinya Maka Dari kami Dari tim Saya kasih Waktulah Kira-kira Satu minggu Agar bisa Dibicarakan Dengan tim Dan selanjutnya Sebelum seminggu Kita supaya Bertemu bersama-sama Kenyataan Sampai satu minggu Gak ada Kabar apapun Daripada Rapi ini Maka Saya anggap Bahwa mereka itu Adalah etiketnya Sudah tidak baik Maka kami Melakukan WA lagi Kepada Rapi Yang isinya Bagaimana Pertanggungan Jawab saudara Kepada hal Seperti ini Mereka menjawab Bahwa ini Masih kita Usahkan Kira-kira Bahasa Akhir-akhir Bulan ini Akan Dia selesaikan Maka Dengan Seperti ini Karena tidak Bisa kita Pegang Jawabannya Maka kami Bersama tim Ini Melakukan Laporan Ke Bolda Metro Caya Pada waktu Hari Kamis Malam Itu Kira-kira Yang bisa Kita Kasih info Yang terakhir Dari Mungkin Tadi kan Cerita soal Berkemu dengan Dia Itu Dijelasin Kapan Sejadiannya Di bulan Juli Tanggal Antara Pertengahan Juli Sudah berapa kali Selama Kurang Lagi Dua Tahun Ini Bertemu Sering Karena Operasi Pilih Lepas Telepon Kalau Mau Saya Pertama Saya Bawa Anak Saya Langsung Rumah Dia Semua Keluarga Saya Langsung Rumah Dia Menyerahkan Berkas Menyerahkan Uang Langsung Dia Otomatis Inten Saya Sedih Sekali Ibu Tapi Kalau Ibu Itu Dikasih Iming Iming Aja Apa Testimoninya Situ Dari Ini Sudah Masuk Ini Ini Cuma Bilang Bener Masa Boong Sih Melu Gitu Kan Dia Masa Saya Masa Saya Masuk Saya Pernah Nanyakan Juga Makan Pak Menanyakan Pak Menanyakan Aduh Orangnya Nggak Mau Takut Nanti Apa Namanya Ditanya Tanyain Alasannya Dia Jadi Orangnya Testimoninya Itu Nggak Mau Nanti Ada Diimbas Tidak Itu Menurut Ibu Bila Bu 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 Yang ketahui Semua Untuk Kisaran Biaya Itu Memang Tidak Rata Tergantung Ya Tergantung Olivia Ada yang Awal Pertama Kali 25 Juta Kemudian Ada yang 30 Juta Ada yang 35 Ada yang 40 Ada yang 50 Jadi Beragam Bahkan Ada yang Sampai 100 Dan Di atas 100 Itu Ada Tapi Beragam Tapi Yang Jatuh Di keluarga Saya Memang 30 Ya Mbak 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 Benar Benar Ada yang Koraborasi Dengan Dari Bapak Dia Telah Merupai Perlecehkan Lembaga Negara Baik Dua Minggu Sebelum Kami Buat Laporan Ya Kami Mastikan Pada BKN Ada Nama Ini Sebagai CPNS Di BKN Mereka Dihar Tidak Ada Apalagi Pakai Jalan Prestasi Dari Mana Ceritanya Ada PNS Jalan Prestasi Sudah Nomor PNS Yang Keluar Sebelum Tidak Ada Ini Ini Apa Buat Kami Sinting Aja Gitu Ya Ini Ada Logo Galuda Lama Negara Ada Wadannya Wadannya Kembali Negara Ada Tantangan Kepala BKN Ya Nekat Saya bilang Super nekat Cari uangnya Terlalu berani Gitu kan Kalau emang Dia mau cari uang Ya boleh Nipu Gak apa-apa Tapi Jangan bikin Pak Penguasan Surat Kan Gitu Nah Inilah Yang membuat Pak Keput Yakin Bahwa Apa Namanya Apa Yang ditawarkan Oleh Dan Benar Dan Yang paling penting Adalah Bahwa Dengan Adanya Disini Ada Namanya TMP Ya TMP Dan PIP ENIP Nama Hidup Pegawai Itu Berarti Bahwa Dia sudah Terima Sebagai Pegawai Dan Teman-teman Semua Hampir Seluruhnya Mereka Mengadakan Syukuran Di rumahnya Udah Udah Woro-woro Semua tetangga Teman-temannya Bahwa Gue terima Sebagai PNS Jadi Bisa Dimayangkan Bagaimana Malunya Ya Baik Orang Tukanya Atau Anaknya Udah Ngomong Ketika Di PNS Ternyata Jom Saya Menjelaskan Sikit Kronologis Yang Pada Masuk Jalur Prestasi Ini Saya Berawal Dari Kenal Teman Saya Ibu Agustin Yang Sebelumnya Saya Tidak Pernah Kenal Dengan Ibu Olivia Pada Saat Itu Ibu Agustin Telah Menawarkan Saya Setelah Keluarga Ibu Agustin Semuanya Sudah Masuk Jalur Ini Nah Kemudian Saya Ditawarin Oleh Ibu Jalur Prestasi Ini Sarat-saratnya Seperti Apa Yaitu Diminta Seperti CPNS Jalur Jalur Muni Seperti Yang Lainnya Seperti Ijasa SKCK Dan Surat Kesehatan Itu Semua Harus Disantumkan Serta Menyertakan Uang Sebesar Yang Dia Minta Memang Ini Bervariasi Kebetulan Saya Dan Mas Semuanya 40 Juta Diberikan Di Tanggal Satu orang Ya Pak Satu orang Tapi Variatif Semua Bervari Tidak Semua Memang Sama Setelah Berapa Lama Menurus Berkas Dalam Jum Sulat Ini Berapa Lama Hari Jatuh Setelah Penyerahan Uang Saya Sekitar Bulan Februari Tahun 2021 Itu Sekitar Bulan Maret Setelah Dijanjikan Untuk Masuk Dan Ini Diberikan Pada Saat Di Bidakara Dan Ini Saya Punya Fotonya Foto Ini Diluar Sebelum Masuk Menyerahkan SK Ada SK Prestasi Namanya Ke Kantor Bidakara Bukan Menunjukkan Ini Ternyata Disana Tidak Ada Jalur Ini Semua Palsu Padahal Pada Saat Itu Sudah Syukuran Tadi Betul Sudah Syukuran Bahkan Ada Keluarga Saya Yang Di Surabaya Yang Di Medan Semua Ini Yang Lebih Satis Nelaki Keluarga Saya Disuruh Resend Dari Pekerjaan Dari Pekerjaan Sebelumnya Alasannya Alasannya Sudah Ada Ketetapan SK Sebentar Laki Masuk Jadi Harus Resend Sudah Resend Belum Sebelumnya Masih Bekerja Normal Betul Gara-gara Adanya SK Ini Terus Resend Itu Pun Diburu Resend Terus 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 Sebelumnya Sebelumnya Sudah Bekerja Sudah Ada Pengumuman Palsu Ini Bahwa Diterima Menjadi PNS Lalu Dika Salah Untuk Berhenti Bekerja Karena Sudah Diterima Ternyata Semuanya Adalah Boko Jadi Korban Banyak Sebali Yang Diberikan Seperti Itu Mungkin Bagaimana Pasaan Bapak Sendiri Dan Keluarga Mungkin Bisa Dibilang Ada Rasa Malu Juga Betul Itu Kalau Soal Rasa Malu Jelas Jelas Kita Malu Sekali Terutama Pada Keluarga Teman Teman Juga Terus 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 Terakhir Harapan Dari Bapak Dengan Ibu Seperti Pak Uangnya Dikembalikan Atau Perminta Dari Kau Linya Sendiri Kalau Dari Kami Saya Sangat Ingin Sekali Uang Ini Dikembalikan Dan Dia Minta Maaf Kota Kita Semua Yang Intinya Kita Ini Pengen Jalur Kekuadaan Dan Dia Ingin Bertanggung Jalap Dalam Masalah Ini Mungkin Ibu Dari 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 Harapan 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 Saya Tentunya Karena Memang Dari Keluarga Dan Sebagainya Tolong Uang Ini Dengan Jerifaya Keringat Dan Sebagainya Bahkan Ada Yang Nabung Segala Macem Tolong Diselesaikan Untuk Segera Dikembalikan Uang Tersebut Karena Amat Berada Sekali Buat Keluarga Saya Saya Minta Benar Benar Saya Selalu Berdoa Semoga Olivia Diberikan Jidaya Oleh Allah Supaya Bertanggung Jawa Asli Asli Diberikan 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 Terima kasih.